Halo semuanya, selamat datang di rumah jagoan kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang kita akan kembali mereview Satria Garuda Bima X. Kemarin kita udah sampai episode ke-23. Dan di episode-episode sebelumnya, ini ringkasannya ya, kita kedatangan Satria baru. Dia adalah Dimas Aksara alias Satria Harimau Torga. Dan untungnya, dia berada di pihaknya Bima dan juga Azazel. Kerja sama antara Torga, Bima, dan Azazel akhirnya berhasil mengalahkan salah satu dari Death Phantom, yaitu Drakener. Drakener berhasil dikalahkan, tapi pada akhirnya, Drakener justru dihabisi oleh si topeng besi. Di saat itu, Rekshor dan juga Blacklord malah berkata kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Dan ini membuat Lady Mossa sangat ketakutan. Dia merasa mungkin dia akan menjadi target yang selanjutnya. Setelah itu, Blacklord menyuruh Lady Mossa untuk mengembangkan Power Stone Sintetis yang bisa kembali membangkitkan roh-roh para monster yang sebelumnya sudah mati. Sementara itu, Blacklord menyuruh Rekshor untuk mencari data kekuatan dari Satria Harimau Torga. Entah ini data buat apa dan akan digunakan untuk apa, kita masih belum tahu. Curigaku sih bilang kalau pihak Blacklord ingin menciptakan Satria Torga palsu. Mungkin seperti itu. Sementara itu, topeng besi didatangi oleh sebuah bola misterius yang bercahaya dan bentuknya sama persis dengan Power Stone. Apakah si topeng besi telah terpilih menjadi salah satu pemilik kekuatan dari Power Stone itu? Kalau kita tahu sejauh ini Power Stone diungkap ada tujuh buah ya. Ada tujuh buah Power Stone. Power Stone merah, biru, dan juga hijau itu sudah dimiliki sama Bima. Sementara Power Stone hitam dimiliki sama Azazel, Power Stone kuning dimiliki sama Torga, Power Stone putih dimiliki sama Rika, dan tinggal satu Power Stone aja yang belum keluar. Dan ini adalah Power Stone ungu, yang dulu di season pertama dimiliki oleh Zakros. Monster baru, Kak? Monster baru, Kak? Akhirnya, akhirnya. Astaga, aku udah nunggu-nunggu gitu kan. Apakah ada monster baru atau enggak? Apa sih ini badak ya? Ini badak kayaknya sih. Ini adalah sisi. Bentuknya keren. Aku suka banget desainnya. Aku suka suaranya. Aku suka attitude-nya. Namanya juga keren ya. Magna. Monster badak. Oke. Torga masuk sekarang. Fernando Surya sebagai Dimas Aksara. Aku senang ngeliatnya ada sedikit progres kayak gitu kan. Dulu pernah ada kejadian monster Raksasa mengamukkan. Aku melihat orang yang sedang mengumpulkan sisa-sisa Raksasa itu. Hah? Raksasa Gerangator maksudnya? Jadi Reza ini sedang berusaha mencari keberadaan Power Stone, tapi dia malah menemukan informasi kalau ada orang yang berusaha mencari sisa-sisa monster Gerangator. Dialah yang mengumpulkan sisa-sisa Raksasa itu. Berita ini akan didengar juga oleh Profesor Brahma Sakti dan Profesor Iskandar. Profesor Brahma Sakti dan Profesor Iskandar, dia kenal sama orang tuanya Ray, Reza, Rena, Randy. Hah? Akhirnya kita masuk ke ceritanya ini ya. Udah aku tunggu banget misteri tentang keluarganya mereka itu dari serial Bima pertama. Oh, itu yang ditinggalin sama peninggalan bapaknya kan? Alat ini dikirimkan oleh orang tuaku. Tapi sayangnya alat ini udah rusak. Dimas mungkin bisa memperbaiki itu dan bikin itu berfungsi lagi, ya kan? Bagaimana jika alat ini dianalisa di laboratorium Maksara Komunis itu? See? See? Begitu dia datang, progresnya tiba-tiba cek, 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 cek. Aku suka banget musiknya Power Stone hijau. Suaranya juga berubah. Bima, X. Ya, Torga suaranya agak underwhelming ya. Gak seperti Bima. Masih butuh waktu mungkin. Kayak kerasa seren banget kita. Kuat juga ya. Oh, dia kan punya armor badak ya. Air badak itu kan terkenal karena kulitnya yang keras. Bahkan Power Stone Earth pun, wujud Bima Earth pun. Bahkan kekuatan Earth Maut pun tidak mempunyai. Ya! Kekuatan Satrina tak akan bisa menghacungkanku! Wah, aku suka banget sama suaranya. Kami akan mencari Power Stone yang ketujuh. Oh, ya. Oke. Power Stone ketujuh, terakhir ya. Power Stone ditanamkan di bagian inti penggerak Grandgator. Oh, jadi Power Stone yang terakhir masih ada di bagian intinya Grandgator. Cuman itu masih belum ditemukan serpihannya. Monster Magna telah menanamkan tokat besi sebagai sensor. Oh, oke. Oke. Jadi, agak mirip sama rencananya Lady Mosa sama Rafflesia ya. Yang menanamkan banyak kamera kalau Lady Mosa. Kalau ini menanamkan sensor. Perkenalkan, saya Ramos Sakti dan ini adik saya Reza. Ramos Sakti. Prof, hubungan Anda dengan papa kami apa ya? Sebenarnya kami belum pernah bertemu. Oke. Saya hanya kenal dengan penelitiannya saja. Ada yang mengumpulkan sisa-sisa dari raksasa itu. Saya lupa. Saya ada meeting senjanya. Saya permisi dulu ya. Kenapa orang ini mencerigakan sekali? Ini, ini aku sukanya sama Reza. Kau gak hasil paling kepengar di situ ini, kan? Oke, anak buahnya Lady Mosa ternyata. Untung si Reza sama Rey masih ada di sana ya. You know what? Bima satu-satunya yang punya adegan transformasi sekuensi animasi. Aku baru ngomong! Azazel dapet dong! Aku baru ngomong! That looks so cool! Oke, sekarang kita nunggu Torga. Torga harus dapet juga. Anak ini bener-bener keren banget memang sih. Oh hell nah! Torga! 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 I see you! I see you, Torga! Dia mulai-mulai menjadi penyelamat sekarang ya. Padahal itu perannya Azazel sebelumnya. Dimas kelihatan keren. Aku gak mau bohong. Kalau serius, dia bener-bener keren banget. Berubah! Nah! Cara dia bilang tadi berubah! Itu bagus banget. Itu bagus banget. Torga! Torga! Itu juga udah bagus. Akhirnya! Ayo Torga! Logam keras lemah terhadap listrik. Ya bener. Itu tenaga listrik yang lebih kuat! Oh bener. Pake air ya. Jadi listrik oke. Pinter. Bagus Azazel! Benda yang basal dibuda mengantarkan listrik. Kombinasi Azazel sama Torga itu ternyata pake otak mereka. Tandun! Aku sabahau mikir ini gak akan bisa kalau misalnya sama Bima. Karena Bima itu agak dong-dong anaknya. Tanpa campur tangan Bima. Duo antara Azazel dan Torga mampu mengalahkan monster ini. Yang Bima aja kesusahan ngalahin dia. Aku suka loh. Aku suka banget episode ini. Serius. Hah. Episode yang menyenangkan deh. Dimas Aksara alias Satria Harimau Torga. Main ke bengkelnya Randy dan menemukan alat komunikasi antar dimensi yang diciptakan oleh kedua orang tua Ray dan juga Reza. Dimas bilang dia akan berusaha memperbaiki alat itu agar bisa kembali berfungsi. Harapanku banyak sih. Karena ini mengandung misteri tentang keluarga mereka. Dan misteri tentang keluarga mereka itu udah dibahas dari mulai season pertama Satria Garuda Bima. Episode pertama. Kemana orang tua Ray dan Reza ini menghilang? Kita udah tau sih. Mereka menghilangnya itu di kerajaan paralel. Di dunia paralel kan. Mereka kayaknya jadi sandranya Rasputin. Cuman Rasputin juga udah selesai. Apakah mereka sekarang jadi sandranya Black Lord? Apakah mereka masih ada dalam penjara itu dan segala macam? Nasibnya mereka masih belum kelihatan sih soalnya ya. Terus juga orang tuanya Rena sama Randy. Gimana kabarnya juga? Mereka kayak nggak pernah kelihatan juga sih. Jadi ya harapanku besar semoga alat komunikasi ini bisa dibenarkan. Bisa diperbaiki sama torga. Jadi bisa mungkin kita bisa sedikit masuk ke masa lalu kedua orang tuanya mereka. Sementara itu Reza pergi untuk menyelidiki keberadaan Power Stone terakhir. Di sana dia bertemu dengan seorang saksi mata. Yang mengatakan bahwa di saat kejadian perang terakhir tahun lalu. Dia melihat bahwa ada orang aneh yang memunguti sisa-sisa dari mesin gerang gator. Orang ini ternyata adalah Profesor Armen yang ahli di bidang logam. Profesor Armen lalu muncul di TV dan berbicara tentang Profesor Brahma Sakti dan juga Profesor Iskandar. Orang tua Ray dan juga Randy yang menghilang belasan tahun yang lalu. Mencurigakan ya, Profesor ini mencurigakan. Dia mengumpulkan gerang gator. Mengumpulkan sisa-sisa badan gerang gator. Tapi sebenarnya sih ya kalau kita mikir apakah Profesor ini jahat? Apakah mencurigakan? Namanya juga Profesor sih sebenarnya. Mungkin dia meneliti dengan segala macem dan dia bilang meneliti logam atau apa. Kalau nggak salah tadi bilang kan. Sementara gerang gator adalah monster berbentuk besi. Jadi kalau memang dia tertarik dan ingin mengumpulkan untuk bahan penelitian. Make sense sih. Masuk akal. Mungkin dia memang nggak ada niat jahat atau apa-apa. Cuman Power Stone yang terakhir ternyata ada di dalam inti badan gerang gator. Dan itu disembunyikan sama Profesor ini. Apakah mungkin Profesor ini mengadakan sebuah penelitian dengan Power Stone ungu itu di tengahnya? Mungkin sih. Mungkin Power Stone ungu itu jadi bahan penelitian Profesor ini sih. Yang artinya kalau kita udah mulai ngebahas tentang keberadaan Power Stone-Power Stone kayak gini. Yang artinya Power Stone ini bakalan muncul dan mungkin akan didapatkan sama salah satu dari ketiga kesatria ini. Entah itu didapatkan sama Bima, Torga maupun Azazel. Feelingku kuat banget bilang bakalan didapatkan Bima sih. Meskipun aku pengen banget Torga dapet mode lain. Meskipun aku pengen banget si Azazel juga dapet mode lain. Tapi kayaknya Bima sih. Ini fokus banget soalnya sentralnya bener-bener ke Bima banget. Sentralnya bener-bener ke Bima banget. Jadi feelingku ya bakalan dapet Bima semuanya sih. Di tengah peliknya masalah ini, monster baru muncul. Monster ini rupanya ditugaskan oleh Lady Mossa untuk menanam sensor di bumi untuk mencari keberadaan Power Stone terakhir. Strateginya mengingatkanku sama strateginya Lady Mossa sama Rafflesia dulu ya. Bisa dibilang menyebar CCTV ke seluruh penjuru kota kan buat mencari keberadaan Power Stone. Dan ya ternyata monster ini juga adalah monsternya Lady Mossa. Lady Mossa selalu memberikan strategi yang bagus ya. Dia fokus banget buat nyari Power Stone gitu dia. Nggak kayak Drakener. Drakener lebih kebawa sama emosi dan pikiran ya. Kalau Lady Mossa lebih efektif misi-misinya. Monster Badak dari awal aja kita udah dikejutkan kemunculan monster baru. Makna monster badak. Aku suka banget sama desainnya. Desainnya, color palette-nya keren banget. Suaranya juga keren banget ya. Senjatanya juga keren. Dia pakai palu dan ada paku-pakunya itu bentuk-bentuk culanya. Jadi unik banget. Desainnya kreatif banget. Aku suka. Jadi senjatanya dia itu adalah semacam cula raksasa yang didatangkan dari atas. Terus culanya itu dibaku ke dalam bumi. Boom gitu kan. Buat ngebolongi, buat sensor segala macem. Dan dia berusaha mencari keberadaan Power Stone terakhir. Keberadaan Power Stone terakhir. Ini adalah Power Stone ungu berarti. Power Stone-nya Zakros dulu ya. Zakros kan dulu punya Power Stone ungu. Yang kalau dulu itu kekuatannya buat portal sihir. Cuman aku jadi ragu. Apakah Power Stone ini kekuatannya adalah sihir? Soalnya tanpa Power Stone pun Zakros bisa mengeluarkan portal sihir. Jadi kayaknya portal sihirnya Zakros gak ada hubungannya sama Power Stone. Mungkin ya ini bakalan gak ada hubungannya sama portal-portal sihir. Mungkin ini pakai elemen. Elemen apa berarti yang kurang? Kita udah ada api. Sebenarnya yang kurang itu elemen air ya. Elemen air sih. Tapi ungu, air. Ungu. Kalau ungu sebenarnya sih lebih ke gravitasi. Daya tarik menarik. Kalau ya ungu itu warna-warna gravitasi. Entahlah. Rey dan Reza akhirnya menemui Profesor Armin untuk menanyakan tentang keberadaan orang tua mereka. Tapi ternyata Profesor Armin mengaku tidak pernah bertemu dengan Profesor Brahma Sakti dan juga Profesor Iskandar. Dia cuma tahu nama mereka saja. Karena mereka sama-sama Profesor. Sementara itu monster badak kembali muncul. Tapi kali ini dia berhasil dikalahkan telak oleh kerjasama antara Torga dengan Azazel. Badak ini kulitnya kuat banget, keras banget. Bahkan Bima Earth Mode kolaborasi sama Torga sekalian. Nggak bisa ngalahin dia. Dan siapa yang bisa mengalahkan dia adalah Azazel dengan Torga. Aku suka banget. Di episode ini bener-bener ada banyak banget yang menarik ya. Kolaborasi pertama. Kerjasama pertama antara Torga dengan Azazel. Kalau di episode sebelumnya kan mereka bertiga ya. Ada Bima di sana. Sekarang nggak ada Bima. Cuma Torga sama Azazel doang. Dan kerjasamanya bener-bener mantep banget. Mereka pake otak. Oh karena ini adalah lemah terhadap petir. Torga kamu punya petir. Azazel ngasih air ke dia. Biar-biar. Akhirnya musnah dong. Dan ini kayaknya monster pertama di serial Bima X. Yang dikalahkan tanpa Bima. Kayaknya kayak gitu ya. Soalnya semua monster semuanya dikalahkan sama Bima. Cuma ini doang ya. Nggak dikalahkan sama Bima. Ini kolaborasinya Torga sama Azazel. Menarik banget ya. Azazel mendapatkan transformasi sekuens animasi. Selama ini kita cuma mendapatkan Bima doang. Dan di saat aku protes soal itu. Kita langsung dikasih animasinya Azazel berubah. Dengan latar belakang kuning dan hitam. Cakep banget. Cakep banget. Berarti kita tinggal nunggu Torga. Kita tinggal nunggu Torga aja. Aku sih mikir kayaknya animasinya Torga bakalan episode yang sentral. Fokus sama Torga mungkin disitu bakalan keluar tuh. Ngomong-ngomong Fernando Surya di episode ini udah mantep banget ya. Waktu awal episode pengucapan Satria Harimau Torga masih agak-agak kurang enak banget. Didengar kayak underwhelming banget kan. Tapi di bagian pas pertarungan sama Azazel tadi berubah. Bener-bener seru banget aku dengernya. Aku suka banget sampai aku agak-agak melongo gitu kan. Terus waktu dia ngucapin juga Satria Harimau Torga. Itu enak banget. Bener-bener enak banget. Ah nggak lama ternyata. Nggak lama ya. Dia debut di episode kemarin. Di episode ini dia udah bener-bener bisa ngucapin itu dengan bagus. Aku suka banget sih. Oh iya ini adalah episode pertama. Kemunculan Dimas Aksara alias Satria Harimau Torga. Di dalam lagu opening dan juga lagu endingnya. Dengan itu aku bener-bener ngerasa. Kalau kita memang sudah memasuki bagian kedua. Dari Satria Garuda Bima X. Bagian pertama udah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Dan jujur aja aku agak emosional sedikit tadi waktu aku ngeliat ada mukanya Dimas disitu di bagian opening sama bagian ending. Jujur aku suka sama dinamika mereka sih. Aku udah mulai suka sama dinamika antara Torga Azazel sama Bima disini ya. Dimas memberikan sedikit apa ya. Dimas mengisi kekosongan di antara Bima dan juga Azazel. Karena kita tahu sifatnya Bima itu seperti apa. Sifatnya Azazel itu seperti apa. Dan aku ngerasa Dimas ini mengisi kekosongan di antara mereka. Hal yang kita tidak dapatkan sebelumnya. Yang sebenarnya awalnya aku harapkan itu diisi oleh Randy ya. Karena Randy juga sifatnya agak-agak. Kita tahu Randy agak-agak bisa sedikit dewasa. Dia bisa sedikit konyol ya kan. Dan Torga menurutku juga sama. Torga itu dewasa. Cuman sifat-sifatnya agak sedikit konyol ya. Tapi dia sangat bisa diandalkan. Jadi ya aku ngerasa kehadiran Dimas dan Torga disini benar-benar bikin tim mereka itu semakin solid. Kita udah mulai mencari keberadaan Power Stone terakhir. Jadi kayaknya perburuan Power Stone ini bakalan segera berakhir ya. Plus Power Stone Putih sebenarnya aku masih bingung sama Power Stone Putih yang dibegang sama Rika ya. Itu mau diapain sebenarnya. Apakah bakalan tetap dibegang sama Rika buat jadi pelindungnya dia? Kok sayang ya? Karena kekuatan Power Stone Rika nggak mampu menggunakan Power Stone S ya kan. Benar-benar badannya beku. Jadi kira-kira Power Stone itu bakalan dipegang sama siapa? Itu apakah mungkin bakalan dikasih ke Bima sekalian? Atau mungkin Azazel? Atau mungkin Torga? Atau mungkin bisa jadi itu jatuh ke pihaknya musuh? Karena tadi di episode juga kita melihat Lady Mossa sempat kecewa. Dia bilang, Power Stone Putih harusnya sudah aku dapatkan pada saat itu. Sayang sekali. Dia sempat bilang kayak gitu. Dan bisa jadi mungkin mereka akan berusaha kembali merebut Power Stone Putih. Oke, episode kali ini kita selesai di sini dulu. Episode selanjutnya nanti bakalan aku bahas secepat mungkin ya. Aku nggak bakalan lama-lama kok ya. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya. Bye-bye.